Serius dengan pendidikan anak-anaknya, Tompi yang saat ini telah dikaruniai tiga orang anak tersebut, ternyata membiasakan anak-anaknya untuk dekat dengan hal-hal yang berbau museum dan pameran. Saya tuh ngebiasain anak-anak buat terekspos dari awal tentang museum, pameran, tentang art gallery. Biasain aja, baca, buku, gitu-gitu. Jadi ngebiasain anak-anak untuk gak anti sama hal-hal yang sifatnya begituan. Dan mereka enjoy sih, so far. Biasanya mereka sekarang malah mereka yang minta. Memiliki tiga orang anak yang tentunya memiliki sifat-sifat yang berbeda, lantas apakah Tompi sudah mengarahkan anak-anaknya dekat dengan musik juga? Tiga-tiga depan sih, cuma memang ketertarikannya beda-beda. Kalau misalnya Aisyah, anak seorang perempuan, dia lebih senangkan nyanyi, senang gambar. Kalau Daka, lebih senang yang berbau tekno. Jadi dia senang yang, apa namanya, programming, gitu-gitu. Kalau Zain, dia masih terlalu kecil, dia masih lari sana-sini sih. Tapi senang musik, ketiknya senang musik. Saya gak ngarahin sih. Tapi kalau memang nanti jodohnya atau mereka lari ke sana, silahkan aja. Tapi saya gak ngarahin atau memaksa, apalagi memaksa ya. Saya tidak mengkondisikan mereka untuk menjadi artis sih. Dengan banyaknya wawasan di luar sekolah yang sering ia berikan kepada anak-anaknya, apakah Tompi juga memiliki cara tertentu untuk memilih tempat pendidikan yang tepat untuk anak-anaknya tersebut? Ya, program masuk kurikulum sekolahnya aja. Cuma kebetulan memang saya masukin ke sekolah yang kurikulum internasional, jadi memuatan lokalnya gak terlalu banyak ya. Dan saya lebih setuju konsep anak yang belajar gak terlalu di-push. Jadi belajarannya lebih santai, tapi target pencapaiannya jelas.